Intro Ada masih menyaksikan ECO Tengah, saya Lintang Budiastuti. Sebuah mobil mewah menabrak gerobak bakso dan sepeda motor di kawasan Candi Sari, Kota Semarang. Akibat kejadian tersebut, sejumlah korban mengalami luka-luka dan seorang lainnya tewas. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil sedan terjadi di depan sekolah tinggi kesehatan Elisabeth Semarang, Selasa Siang. Mobil yang keluar rumah sakit Elisabeth dengan kecepatan tinggi menabrak pagar kampus dan menimpa sepeda motor. Total delapan sepeda motor mengalami rusak berat, sementara pengemudi lansia bernama Sunarno langsung diamankan petugas kepolisian. Rame, Pak. Biasanya di sini parkiran rame. Banyak-banyak mobil, ternyata ini sepi, nah itu langsung mobil. Dia ngegas karena yang servisnya itu sudah tua, lansia bapak ibunya sudah tua gitu. Mungkin kemungkinan dia agak sedikit termor gitu ya, kakinya sementar akhirnya dia langsung ngegas. Kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng. Naas Setia Widiarini yang sedang membeli bakso menjadi korban dan meninggal dunia. Sedangkan tiga korban lain mengalami luka, termasuk penjual bakso karena tersiram air panas. Merasa bahwa gasnya ini lost, Pak. Jadi direm tidak bisa, kemudian setir pun juga tidak bisa dibelokan. Akhirnya nabrak dengan, itu ada tukang bakso, kemudian ada pembeli bakso. Karena di sekeliling itu aja tukang bakso dan pembeli baksonya, jadi itu yang kena. Kemudian ada kendaraan yang melintas, itu juga. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan seluruh barang bukti termasuk mobil milik pelaku diamankan petugas. Yusuf Hanggara, laporkan untuk NET.